Nah, berhubung banyak yang tanya kenapa blok Minecraft bisa melayang dan video lama saya itu susah dicari. Jadi mending saya bikini video baru aja penjelasan kenapa blok Minecraft bisa melayang. Pertama, coba lihat ini dulu deh, guys. Kalau bentuknya kayak gini sih emang nggak masuk ke akal ya. Tapi bukan ayo main namanya kalau nggak punya jawaban yang bisa bikin masuk ke akal. Jadi gini, guys. Tanpa kita sadari, bagian di sekitar kita yang nggak ada bloknya seperti ini tuh sebenernya ada bloknya tapi nggak kelihatan. Nama bloknya tuh air blok atau blok udara. Blok ini tuh sebenernya lebih untuk mempermudah sistem game untuk mendefinisikan ruang kosong saat tidak ada blok yang ditaruh. Buat membuktikan keberadaan air blok ini, nih di komen Minecraft pun ada komen seperti ini kan? Jadi simpelnya ketika kita naruh sebuah blok, blok baru yang kita taruh itu cuma menggantikan blok udara yang sebelumnya ada di situ. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja blok kaca ini adalah blok udara ya. Nah, kalau kita naruh blok, air blok yang sebelumnya ada di situ langsung berubah jadi blok yang kita taruh kayak gini. Jadi ya sebenernya ketika kita melihat blok melayang kayak gini, ya sebenernya di bawahnya ada air blok yang semacam kayak menyangga blok yang melayang itu. Kecuali gravel, sand sama red sand ya, yang emang didesain untuk bisa nembus blok udara supaya lebih mensimulasikan benda jatuh seperti di dunia nyata. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah kenapa gravel, sand sama red sand bisa jatuh. Kalian bisa lihat video yang ini ya. Selamat maraton video ayo main!